Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Purwakarta masih menunggu surat dari DPRD terkait pergantian antar waktu atau PAW dua anggota DPRD dari Praksi Golkar. DPRD Purwakarta harus melaksanakan PAW menyusul adanya dua anggota DPRD yang meninggal dunia, yakni Engkun Kurniadi dan Komarudin. Keduanya merupakan anggota DPRD dari Praksi Golkar. Ketua KPU Kabupaten Purwakarta Ahmad Ihsan Fatur Rahman saat dihubungi melalui sambungan telepon Kamis 22 Juli mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima surat dari DPRD terkait PAW dua anggota Dewan. Dengan demikian KPU belum bisa memprosesnya sebelum surat dari DPRD diterimanya. Saya sampaikan, sehubungan dengan hal tersebut tadi di atas yang saya sampaikan, bahwa kami sampaikan bahwa sampai surat klarifikasi dikeluarkan, itu belum ada surat dari pimpinan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta beri hal penyampaian nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu ke KPU Kabupaten Purwakarta. Ahmad Ihsan mengatakan bahwa belakangan ini ada pihak yang mempertanyakan PAW yang tak kunjung dilaksanakan. Ihsan menjelaskan bahwa tahapan PAW diantaranya, karta yang berhak mengajukan PAW berkirim surat kepada DPRD perihal rekomendasi pengganti antara waktu anggota Dewan yang meninggal dunia. Selanjutnya, DPRD menyampaikan hal tersebut kepada KPU. Seperti diketahui, dua anggota DPRD Purwakarta dari fraksi Golkar, yakni akun Kurniadi dan Komarudin, meninggal dunia. Akun meninggal pada 23 November 2020 dan Komarudin, meninggal dunia pada Rabu 30 Juli 2021. Keduanya meninggal dunia karena sakit. Dadi Suryadi, Cipta TV Suryadi, Cipta TV